Ada hal menarik yang dipersyaratkan bagi bakal calon anggota legislatif untuk DPR Aceh atau DPRA yang tidak ada di daerah lain di tanah air. Dimana mereka harus menjalani tes mampu baca Al-Quran. Ketentuan itu berlaku bagi semua bacalek dari partai politik apapun. Walaupun tentu saja hal itu tidak berlaku bagi bacalek non-muslim. Dalam kegiatan yang dipusatkan di Asrama Haji Banda Aceh mulai 6 hingga 12 Juni tersebut. Seperti dijelaskan Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Komisi Independen Pemilu atau KIP Aceh Munawarsyah. Diikuti sebanyak 1.764 bacalek untuk DPRA dari 24 partai politik, baik nasional maupun lokal. Dimana ada 30 orang tim penguji dari kalangan lembaga pengembangan tilawati Al-Quran, Kementerian Agama, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Penilaian difokuskan pada aspek penguasaan ilmu tajwid atau pelafalan dan fashahah atau kefasihan yang masing-masing maksimal mendapat 40 poin serta adab 20 poin. Kelulusan peserta uji mampu baca Al-Quran ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan poin. Jika tidak mencukupi, bacalek tersebut dinyatakan gugur untuk maju ke tahap selanjutnya dalam pendaftaran peserta Pilek 2024. Bagi yang tidak menerima suket mampu baca Al-Quran, kita akan tuangkan berita acara nama-nama bacalek yang tidak mampu untuk kita beritahukan kepada partai politik untuk segera dicadikan pengganti. Jadi langsung gugur. Jadi ini kan nggak ada perbaikan. Uji kemampuan membaca Al-Quran tersebut berpedoman pada pasal 13 Konon Aceh nomor 3 tahun 2008 tentang persyaratan dan mekanisme pencalonan DPR Aceh dan DPR Kabupaten Kota. Masing-masing bacalek akan diminta membacakan minimal satu ayat oleh tim penguji. Penilaian kepada masing-masing bacalek dilakukan langsung oleh tim penguji tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dari Banda Aceh-Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menang-masing bacalek. Terima kasih.